Intro Halo guys, ketemu lagi sama aku Kali ini pastinya aku mau ngebahas yang lagi rame nih di media sosial Yaitu tentang selebgram Hanum Mega yang membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami yaitu Ahmad Terlambar Nah parahnya nih ya guys, perselingkuhan itu dilakukan saat Hanum Mega sedang hamil Kira-kira gimana ya beritanya? Yuk kita intip Dugaan perselingkuhan yang terjadi di dunia hiburan kembali terjadi Kali ini selebgram Hanum Mega yang ungkap keburukan sang suami Melalui media sosialnya, Hanum Mega bagikan obrolan Ahmad Terlambar dengan mantan kekasihnya Terima kasih telah menonton! Parahnya hal itu diketahui Hanum Mega saat ia sedang mengandung anak dari Ahmad Terlambar Tak bisa membendung rasa sakit hatinya karena tahu diselingkuhi dengan wanita yang sama sejak tengah hamil besar Hanum Mega nekat untuk mengambil jalan perceraian hingga rela menjadi janda Bahkan diakui oleh Hanum saat live Instagram jika ia sudah mengusir Ahmad Terlambar untuk keluar dari rumahnya tanpa membawa barang apapun termasuk mobil Sotak saja isu perselingkuhan yang menimpa Hanum Mega ini ramai di kommentari oleh netizen Tak sedikit yang kaget dan menyebut suami Hanum itu kurang bersyukur Nah guys lebih kagetnya lagi ternyata perselingkuhan ini sudah pada tahap melakukan hubungan seksual lebih dari 3 kali loh Hmm gimana ya berita seletapnya? Yuk kita intip! Nah guys pergoki suami berselingkuh sejak 1 bulan yang lalu Hanum Mega sangat emosi saat menciduk keduanya tengah bertemu di kontrakan Bahkan ya guys dibomkar oleh Hanum Mega jika Ahmad Terlambang dengan Tamatazia alias dia sudah sempat melakukan hubungan seks sebanyak lebih dari 3 kali dalam sebulan kenal Gak heran ini yang menyebabkan Tamatazia hamil hingga sempat berniat digugurkan oleh Bambang dengan menggunakan obat penggugur kandungan bahkan nekat aborsi Mendengar hal ini Hanum Mega sudah cukup muak Pasalnya ini bukan pertama kali ia diselingkuhi dan tolak bertahan demi anak Tak berhenti dari situ aja Hanum Mega juga mengaku akan memperjuangkan hak asur anak sepenuhnya agar jatuh ke tangannya pada saat proses cerai nanti Tak rela anak jatuh ke tangan ayah yang sudah merusak kebahagiaan kecilnya Hanum Mega sebut Bambang hanya bawa penyakit Nah guys itu tadi berita tentang Hanum Mega yang membongkar dugaan perselingkuhan sang suami Menurut kalian gimana nih? Coba komen di bawah ya Sayang banget nih kita harus berpisah Tapi tenang aja karena aku bakal balik lagi dengan memberikan konten yang pastinya menarik Kalian nih ya pantengin terus Youtube-nya Intip Celeb Dan buat kalian yang suka baca berita bisa Kepoin website-nya di intipceleb.com Karena di situ beritanya populer dan update banget loh guys Sekian dari aku Bye Sampai jumpa di video selanjutnya